Dikit lebih rendah lagi, sekitar minus 4, karena indikator-indikator high frequency kita melihat bahwa memang dari segi produksi masih cukup minim. Kita lihat dari PMI kemarin memang sudah menunjukkan peningkatan, tapi masih di bawah level 50, jauh di bawah level 50. Terus consumer confidence juga agak minim, ditambah lagi di mana kita lihat neraca dagang kita yang kemarin import bahan baku, import bahan intermediate itu turun sangat tajam. Jadi saya melihat bahwa untuk tahun ini memang secara menyeluruh kita masih melihat plus 0,4 persen, tapi kuartal 2 ini akan sangat challenging. Setelah itu mungkin Q3, Q4 itu sudah mulai meningkat dikit, jadi memang kuartal 2 itu agak buruk dikit. Q3, perkiraan Anda apakah masih akan terkontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Saya rasa tidak lagi, tapi masih minim. Perkiraan kita itu 0,5 persen, jadi yang kemarin Ibu Sri Melani sempat bilang itu, kita tidak akan ada technical recession, tidak ada dua kuartal terus-menerus yang kontraksi. Jadi memang untungnya gitu. Tapi 0,5 memang sangat minim dibandingkan tahun lalu, kita kan biasanya 5 persen. Kalau untuk full year sendiri, seperti apa proyeksi Anda, Pak Melian? Full year 2020 di Indonesia. Sekitar 0,4 sampai 0,5 persen, itu baseline kita. Memang kalau kita lihat sinario yang bagus, bisa saja sampai kuartal 4 itu meningkat sampai 3,5, sampai 4 persen, maka tidak mau membawa, mendorong full year growth kita ke lebih dari 2 persen. Tapi kalau sinario yang buruk, termasuk mungkin adanya lockdown di beberapa negara lagi, yang membawakan pressure buat ekspor kita, jadi memang kalau dalam sinario itu, kemungkinan, ada kemungkinan bahwa Indonesia bisa ada minus 1 sampai minus 0,5 persen growth-nya. Oke, selain faktor-faktor eksternal, faktor dalam negeri sendiri, berarti apa yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menahan dampak dari pandemi COVID-19 yang ini adalah vital untuk membuat Indonesia terhindar dari resesi di mata Anda, Pak Welian? Saya rasa faktor nomor satu, the chief risk itu masih balik lagi ke coronavirus ini, yang membawakan bencana buat mancanegara. Kalau misalnya bencana ini tidak bisa ditanggulangi, adanya second wave, third wave, termasuk di beberapa provinsi di Indonesia yang di luar, pelawajawa, 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 itu menjadi sorotan kita yang agak tajam. Jadi kalau misalnya ada pandemi ke second wave, third wave buat Indonesia, mungkin itu yang menjadikan kemungkinan resesi buat Indonesia agak tinggi.